Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit depan yang nantinya kita akan Membahas 3 pertanyaan 3 pembahasan dengan para nasumber kita Yang insyaallah sudah sangat paki dalam kelimuannya Sebelum saya bacakan Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan Sama-sama kita bahas bareng ya Nah saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Insyaallah Fiat Memasuki bulan Zulhijjah Semoga keimanan kita masih tetap kuat Istiqomah dalam beribadah Nantinya kita akan menyambut Apa namanya Hari Raya Idul Adha Dan semoga Saudara-saudara kita yang melaksanakan Ibadah haji menjadi haji yang mabrur ya Kita doakan bersama-sama juga Agar kita segera menyusul Dan Apa namanya Untuk bisa berangkat Ibadah haji Amin Ya sahabat Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudar Dari tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke rumah WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pendang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Istri aktif Berorganisasi di luar Dalam rangka dakwah Namun jadi sering pulang malam Bagaimana Ustadz Mohon pencerahan Maka disini tergantung kepada Pasang suami Ketika suaminya Ridho Istrinya melakukan Aktifitas-aktifitas dakwah Yang proporsional lebih Maka tergantung kepada kita Karena dikatakan Wahai para suami Dikatakan Arijalu Kowamuna Al-Nisa Buasnya laki-laki itu adalah Pemimpin bagi perempuan Boleh atau tidak Seorang wanita keluar Untuk melakukan dakwah Dan itu adalah boleh Dan ini adalah Pekerjaan yang baik Pekerjaan yang terpuji Akan tetapi Kalau kita melihat ini adalah Diluar dari kapasitas Berlebihan Maka kita harus Menjelaskan kepada istri Ibadah Dikatakan Puja batasan Maka bagaimana Salman Menasahati Abu Darda Dia mengatakan Wahai Abu Darda Inna li napsi kahak Wali rabbi kahak Maka dikatakan Sesungguhnya Untuk dirimu ada haknya Dan untuk Allah Ada haknya Wali ahli kahak Dan untuk keluargamu ada haknya Jadi Pekerjaan ibadah Dakwah Dalam kategori ibadah Adalah boleh gak Melampaui dari kapasitas Menyanyiakan suami Dengan anak-anak Maka secara hukum Tidak boleh Kalau kita merasa Ini melebihi Dari kapasitas Maka kita kemudian Menasihati istri Agar kemudian Tidak berlebihan Dalam menggunakan Waktu Sehingga waktu Bersama dengan anak Dengan suami Kemudian Dikorbankan Sehingga kemudian Semuanya adalah Untuk berda'wah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah ya Nah teman-teman Disinilah pentingnya Peran suami Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Muslim tadi Bahwasannya Ini semua itu bergantung Pada suami ya Suami dari istri tersebut Tentunya Jadi Bagaimana Suami ini Memberikan izin Atau tidak Karena memang Apa yang dilakukan oleh Istrinya Ini sangat mulia ya Teman-teman ya Organisasi Untuk berda'wah Ini bagus sekali ya Berda'wah Kala macam Memang untuk sifatnya Untuk kebaikan Namun yang menjadi Persoalan apalah Apa namanya Sampai lorup malam Nah ini kembali lagi Ke antum Selaku suami ya Apakah memang Mengizinkan atau tidak Atau ini menjadi Diskusi bersama Kira-kira Kalau sampai malam itu Bagaimana Apakah Mungkin Ya Soal Apa namanya Kesana kemarinya Dengan siapa Atau bagaimana Apakah Mungkin Bahkan suami Mendukung Dengan ikut Antar jeput Dan lain sebagainya Dan jika ini Memungkinkan Boleh-boleh saja Namun Kalau seandainya Ini malah menjadi Membahayakan Misalnya Jadi Apa namanya Pulang pergi sendiri Dan lain sebagainya Malam hari itu Cukup Rawan Ini ya Apa namanya Kejahatan Maka hal ini Mungkin bisa Didiskusikan kembali Itu kalau Dari saya pribadi Ya Tapi ini Kembali lagi Kantem Selaku suami Apakah memberikan Izin atau tidak Dan ini tentunya Sudah melewati Atau Mendiskusikan Apa-apa saja Yang menjadi Kewajiban Atau Apa namanya Kerjasama Dalam kehidupan Berumah tangga Semoga Terserahkan Sahabat Kuluh muslim Nanti akan Kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Mahal Ustaz Ustaz Saya pernah dengar Apabila Tiga kali Berturut-turut Tidak sholat Jumat Maka Seseorang itu Sudah menjadi kafir Apakah benar Ustaz